Panglima TNI Jenderal Muldoko didampingi seluruh kepala staf angkatan memimpin langsung apel persiapan perancuri TNI yang tergabung dalam latihan gabungan atau latgap TNI tahun 2014 di lapangan Colin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Apel kesiapan itu sekaligus untuk mengecep kesiapan seluruh personil dan autosista yang akan dilibatkan dalam latihan gabungan TNI 2014. Sejak tadi sebanyak 2.488 personil dari Divisi Infantris 1 Kosrat akan menuju lokasi latihan di Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Pasukan diberangkatkan menggunakan tujuh kapal perang diantaranya KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Teluk ND, dan KRI Teluk Gilimanuk. Sementara autosista yang akan digunakan dalam latihan gabungan itu berasal dari Divisi Infantris 1 Kosrat diantaranya 9 tank Scorpion, 4 tank Stormer AP, 1 tank Stormer Komando, 1 tank Stormer AFLB, dan meriam 76 mm, serta meriam 155 mm. Usai meninjau kesiapan prajurit di Colin Lamil, Tanjung Priuk, nantinya akan diadakan peninjauan di Lanut Ahmad Yani, Semarang pada 27 Mei 2014 dan di Kormatim Ujung Surabaya pada 28 Mei 2014. Kita siap kesiapannya, cek semuanya, dan pada dasarnya semuanya sudah keadaan siap semua. Manusianya telah terlatih, persenjataannya cukup, walaupun sebenarnya kita menginginkan seluruh persenjataan baru yang kita pesan itu bisa dioperasionalisasikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.